Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menjamin tidak akan ada lagi dualisme Liga Sepak Bola di Indonesia usai Kongres PSSI dikelar. Hal tersebut disampaikan Menpora usai berziarah ke Makam Ramang Legenda Sepak Bola Indonesia asal Sulawesi Selatan. Ditemani oleh istrinya serta beberapa pengurus PSSI lainnya, Menteri Pemuda Olahraga Roy Suryo berziarah ke Makam Ramang di TPU Panaikang, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Roy Suryo yang juga merupakan kader Partai Demokrat ini menilai sosok Ramang di kancah Sepak Bola Tanah Air, diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemain Sepak Bola Indonesia khususnya bagi Timnas. Selain itu Menpora juga menjamin akan mengakhiri dualisme Liga yang selama ini terjadi di Tanah Air setelah Kongres PSSI digelar pada tanggal 17 Maret mendatang. Sejumlah pemain berbakat di Liga LSI dan IPL rencananya akan direkrut untuk bermain di Timnas melawan Arab Saudi pada tanggal 23 Maret mendatang di Stadion Glora Bung Karno. Lagi Indonesia insya Allah akan memasuki babak baru, rekonsiliasi Sepak Bola Nasional dengan ada Kongres PSSI tanggal 17 Maret, seminggu lagi dari tanggal hari ini. Dua minggu setelah ini, tanggal 23 Maret, kita akan melawan Arab Saudi. Dan insya Allah begitu, karena sudah lama kita merindukan ini, model kita adalah adanya persatuan dari Liga yang sekarang ada. Jadi yang setelah lama tidak bisa bersatu, insya Allah pemain-main klub terbaik dari ISL dan pemain terbaik dari IPL itu akan bergabung menjadi satu kekuatan besar melawan Arab Saudi tanggal 23 Maret di Glora Bung Karno.